Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggalakkan gerakan zakat bersama dengan Badan Ambil Zakat Nasional Basnas. Gerakan ini diawali langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawansa dengan membayarkan zakat malnya serta diikuti oleh para Kepala UPD dan Forkopimda serta pelaku dunia usaha dan dunia industri atau dunika. Dikatakan Gubernur Khafifah, sebagian harta yang disisikan sangat bermakna bagi para mustahik yang membutuhkan, apalagi jika mencakup sandang, pangan, dan papan serta pendidikan. Atas hal itu, Khafifah berharap dan mengajak masyarakat menyalurkan zakat infak dan sodakonya ke Basnah Jatin. Biasanya cenderungnya pada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu sibuk sekali karena memang mereka ingin mendapatkan limpahan keberkahan pada 10 hari terakhir. Saya rasa ini sudah masuk pada bulan Ramadan dan sudah saatnya kita menyampaikan zakat itu, terutama kepada Basnas karena memang ini amil dari para musyarki supaya juga bisa ditasaruhkan lebih banyak lagi di bulan Ramadan. Ketua Basnas Jawa Timur Kiai Haji Muhammad Roziki menyebutkan bahwa peran Basnas Jatin di sini adalah sebagai amil pemerintah jatim dan masyarakat, di mana Basnas akan menjadi perpanjangan tangan untuk menjangkau mustahik-mustahik yang berhak mendapatkan zakat mereka. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan zakatnya ke Basnas. Ya, mudah-mudahan banyak juga ya, kita kan belum tahu, tapi ini habis ini nanti sudah langsung bisa direkap ya. Pak, itu fokus pertama penyaluran misalkan itu penerimanya siapa? Penerimanya itu namanya mustahik, mustahik itu penerima. Jadi kalau untuk Ramadan, ini kita programnya banyak. Basnas Jatin sendiri berharap dapat mengumpulkan zakat dari masyarakat sepanjang tahun 2023 ini sebanyak 35-40 miliar rupiah. Dari Surabaya, Ani Hasana melaporkan.